Intro Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik yang ditanyakan adalah apakah jarum ampermeter bergerak jika magnet batang didiamkan di dalam atau di luar kumparan oke langsung saja kita jawab soalnya pertama kita akan bahas tentang induksi elektromagnetik jadi induksi elektromagnetik adalah fenomena munculnya arus listrik yang diakibatkan oleh perubahan flux magnetik proses induksi elektromagnetik ini melibatkan konduktor yang diletakkan pada posisi tertentu serta medan magnet cara lainnya adalah konduktor harus digerakkan di dalam medan magnet yang sifatnya tetap hal tersebut akan menyebabkan kehadiran tegangan atau gaya gerak listrik GGL dalam konduktor ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya gerak listrik yang pertama ada jumlah lilitan yang kedua ada kecepatan gerak magnetik atau kecepatan perubahan jumlah garis-garis gaya magnet atau flux magnetik yang ketiga adalah medan magnet terdapat beberapa cara untuk menimbulkan gaya gerak listrik induksi yang pertama adalah menggerakkan magnet keluar masuk kumparan kedua memutar kumparan di dalam medan magnet yang ketiga memutar magnet di dekat kumparan tersebut yang keempat memutus hubungan arus searah atau DC di kumparan primer sehingga akan menginduksi kumparan sekunder cara yang terakhir adalah dengan mengalirkan arus bolak-balik atau AC pada kumparan primer agar menginduksi kumparan sekunder susunan magnet yang disusun oleh Michael Faraday pada tahun 1830 adalah sebuah percobaan terhadap induksi elektromagnetik hal ini dapat menunjukkan bahwasannya energi listrik dapat diproduksi menggunakan medan magnet dan bukan berasal dari energi baterai saja dari sini ia mengemukakan hukum Faraday di dalam induksi elektromagnetik yaitu bahwasannya setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik yang kemudian diinduksi oleh kumparan tersebut tegangan GGL induksi dalam rangkaian tertutup ialah sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu pada induksi elektromagnetik terjadi perubahan bentuk energi gerak yang dikonversikan menjadi energi listrik induksi elektromagnetik diterapkan pada berbagai teknologi seperti induktor serta transformator dan alat-alat yang sangat krusial seperti motor listrik dan generator kemudian kita akan masuk pada pembahasan jarum galvanometer akan menyimpang dikarenakan adanya arus listrik yang mengalir pada kumparan arus listrik ini akan mengalir karena adanya beda potensial di ujung kumparan saat kutub magnet batang masuk atau keluar dari kumparan cara kerja galvanometer sama dengan ampermeter bila posisi magnet batang diam maka tidak akan ada arus listrik yang mengalir jadi ampermeter akan menunjuk angka 0 berdasarkan pada penjelasan yang telah dikemukakan maka dapat kita ambil kesimpulan bila posisi magnet batang dalam keadaan diam baik di dalam kumparan maupun di luar kumparan tidak akan ada arus listrik yang mengalir sehingga ampermeter akan diam atau tidak bergerak sekian video kali ini semoga dapat membantu sampai bertemu pada video selanjutnya semoga jumpa di video selanjutnya semoga